Hai jangan pernah skip video ini jika tidak mau error di dalam game GTA nya atau efeknya tidak muncul perhatikan baik-baik step-by-step sampai akhir Oke let's go Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Ocit Krip kali ini aku bakalan ngasih tutorial kepada kalian semua Bagaimana caranya menambahkan beberapa efek seru di game GTA 5 yang dimana banyak sekali teman-teman yang menanyakan Bang efek gempa Bang efek black hole Bang efek magnet gimana caranya Bang nah kali ini aku bakalan ngasih tutorial itu yang pertama kemudian dan yang kedua adalah Bagaimana caranya kalian cek poin di tempat yang kalian inginkan secara cepat jadi ketika pas kalian melakukan sebuah misi kemudian misi tersebut gagal supaya kembali lagi dari awal di start awal cek poin maka saya akan kasih tahu caranya sebelum itu jangan lupa di tekan tombol subscribe like comment dan share nya buat temen-temen ya dan supaya aku bisa banyak lagi memberikan beberapa tutorial yang lain dan sebagainya Oke teman-teman sebelum kita mulai ke tutorialnya eh gini ada beberapa pertanyaan Hai Bang aku kok udah ngikutin kemudian error terus dan sebagainya gini jika teman-teman menghadapi error yang seperti ini contohnya nah error script hook V ya mungkin yang ini contohnya ya kan atau yang ini Hai jika mengalami error seperti itu maka yang harus dilakukan adalah teman-teman jangan lupa script hook V nya harus versi terbaru yang bener-bener last terakhir ya itu di upgrade caranya tinggal kalian dan ketik saja disini script hook V contohnya ya script hook V kemudian di semua nanti cari nah ini contohnya ini tinggal diklik gitu oke teman-teman kemudian selain his script script hook V kita juga kan menginstall native UI kemudian script hook V.net dan kemudian apalagi tuh yang lainnya yang komponen-komponen di awal tuh ya Nah itu jangan lupa barangkali ada upgrade kalian cek di Google eh apa dengan mengetik berapa komponen di awal yang itu yang Open IV juga ya kan barangkali ada update jadi itu itu harus bener-bener ter-update atau yang terbaru teman-teman ya Nah seperti itu kemudian selanjutnya Hai teman-teman Hai pastikan juga harus meng-upgrade ticfinity yang sudah ke pro temen-temen ya Kenapa pro karena gini kan tadi kan aku mau ngasih tahu ini kan Oh aku mau ngasih tahu tentang bagaimana caranya segit tersebut banyak gitu kan nah ticfinity harus pro dulu temen-temen ya ticfinity harus pro dulu caranya gimana Hai caranya gimana kita masuk ke ticfinity aplikasi kita buka Hai key nah disini inget yang aplikasi bukan yang di web teman-teman nah bukan yang di web ya bukan Hai kenapa Bang yang di web emang nggak bisa kah nggak bisa Hai karena rekomendasi untuk membuat sebuah efek yang dipungsikan dari keyboard itu rekomendasinya adalah dari aplikasinya guys itu tadi ya pastikan aplikasinya sudah pro cara ngeceknya dimana di sini nih kita pergi ke setup kemudian kebawah Hai nah ini kita ngecek kalau misalkan kita hanya free hanya dapat lima doang kita tuh hanya sebenernya terbatas tuh lihat di sini lah ini bener-bener terbatas guys tapi yang kalau yang pro tuh lihat include Wah pokoknya ini sampai ke mantap lah gimana Bang caranya ada yang nanya Bang buka jasa ini enggak aku gak buka berjasa yang gini kalian tinggal nih pilih aja salah satu metode pembayaran ini banyaklah teman-teman yang memberikan jasa seperti ini ya mungkin contoh yang PayPal tinggal kita klik Nah kalian berlangganan masukan emailnya ataupun yang lainnya carilah banyak sekali teman-teman yang mengapa membuka jasa yang seperti ini gitu ya begitu guys Oke kemudian kita sekarang masuk ke tutorialnya teman-teman teman-teman Oke belum tutorial aku mau ganti skin dulu biar agak keren Nggak tahu aku suka-suka Naruto ya Hai set Oke baik yang pertama yaitu adalah bagaimana caranya membuat gip banyak kemudian ada gip Hai apa namanya gempa atau black hole atau alien dan teleport juga banyak sekali Oke kita mulai saja teman-teman baik teman-teman harus punya yang namanya mod chaos ya mod chaos ini ya harus punya yang namanya mod chaos yes Oke di sini kemudian sebelum ke mod chaos teman-teman harus menginstall yang namanya Windows desktop runtime 6.24 win nah ini yang X4 nah teman-teman sesuaikan ya kalau teman-teman itu di Windows ya itu ternyata udah X86 ya pilih yang X86 yang X64 ya cari yang X yang X64 gitu kan nah harus install ini dulu nih teman-teman nih nah kuda install ya jadi disini enggak ada bacaan install malah bacaan uninstall repair Microsoft Windows desktop runtime 6.0 24x4 teman-teman kita close yes yes sudah beres kemudian ini teman-teman nah teman-teman eh Hai dua file ini ini nanti di copy kan klik kanan copy kemudian simpen di directory game-nya dimana kalau aku disini nah di paste disini paste tapi aku udah nih ini satu sama ini satu udah kan kita kembali lagi ke yang sana kemudian sebelum dijalankan teman-teman jangan membuka dulu gamenya kita setting dulu si chaos modenya buka si folder chaos modenya nah disini kemudian disini ada chaos modvconfig.exe kita double kita tunggu nah ini dia guys ya ini dia yang kita tunggu-tunggu oke oke Hai baik Ayo kita deaktif dulu ini yang ada di dalam ini nah ini di uncheck dulu semua ya karena kita tidak menggunakan semua efek yang ada di sini yang di dalam ini adalah efek yang akan kalian gunakan di saat streaming GTA 5 di tiktok gitu oke yang pertama kalian ke player jadi kalian akan men-setting si player-nya eh kena musibah apa gitu kan Hai nah contohnya disini nah ini ikan pakai bahasa Inggris ya biasa kalau temen-temen semua tidak mengerti bahasa Inggris maaf pon map tinggal diterjemahkan di Google Translate Oke Hai nah tinggal diketik disini nanti terjemahannya ada begitu Oke selanjutnya yaitu adalah nih di player kita cari kita cari yang pertama kita contohnya ngambil yang mana ya Hai wet Hai apa Hai sebentar nah suicide 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 itu artinya bunuh diri ya kan atau mungkin si santet jadi nanti si kalian player kalian itu akan meninggoy ya kan nah si suicide ini kemudian kita setting nih satu kali setting aja harus paham guys ya supaya kesananya pun paham kita checklist setelah itu klik yang disini yang titik tiga ini klik setelah itu nah disini dia kita reset apa namanya kita setting ini biarkan default tombol kemudian dinon ini kita klik ini adalah tombol di keyboard kalian tombol apa yang akan kalian gunakan untuk si player kalian itu meninggoy dengan saya sarankan sebelumnya jangan menggunakan angka dari 1-0 kalau kenapa karena angka itu adalah untuk mencari defaultnya ya untuk mencari senjata atau mengganti senjata angka itu ya jadi jangan digunakan angka Oke mendingan huruf atau tanda koma tanda titik gitu nah disini aku bakal terapkan untuk shortcutnya itu adalah yang kill itu seperti apa ya T klik ya di keyboard T kemudian disini juga akan muncul huruf T kemudian kita save Oke satu aja kemudian cari lagi teleport everything to player teleport fp and view telepon nah ini teleport to random location nah biasanya ya sering sekali digunakan para steamer tuh yang ini jadi ketika pas orang ngegib itu kalian teleport atau random atau dihutam karena-karena masuk kartu langsung dihutam atau dimana seperti biasa kita cek list kemudian kita klik disini nah disini kan masih non nah kita pilih nih apa tadi yang teh sudah ya inget-inget berarti kalau yang teleport ini kita kasih ye contohnya setelah ye kita save tuh kemudian eh apalagi udah untuk yang pipa apa people Apple Apple player sudah ya itu saja dulu kemudian vehicle kita buka Ayo kita cari yang vehicle apa yang dibutuhkan yang sering ini ya aku aku nunjukin yang sering digunain sama streamer streamer aja lah ya Hai kemudian kita pilih Hai yang bentar random random remove 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 current vehicle ini untuk apa bang remove current vehicle itu jadi ketika pas si penonton ngegib otomatis kita tuh ganti vehicle ganti kendaraan dan itu random tiba-tiba kalian sedang mengendarai mobil kemudian pas digib ternyata jadi helikopter kemudian kalian klik yang ini kemudian disini untuk mengganti itu tadi udah ty kemudian coba u Hai kemudian kalian sep oke Hai itu ya Hai selanjutnya Hai nah spawn apa ya Oke kita lihat lagi nanti kalian translate aja sendiri ya mau yang mana traffic magnet magnet nah ini magnetnya guys Hai jadi jalannya itu kesedot semua ke ke tempat kalian checklist di sini kemudian ini dipilih nah ya tentukan yang mana nih contohnya I kalian sambil ditekan ya di keyboardnya tekan I klik I oke langsung ke feed kita lihat buka Hai di feed ada apa aja ini banyak banget ini ya perintahnya Hai nah jadi enak kalau tikpin intinya sudah pro itu enak kalian bisa merapkan semuanya juga bisa diterapkan kan sebenarnya asal kali si tikpin intinya itu berbeda udah pro gitu 19 dolar ya sekitar berapa hitung lah ya hitung aja lah nah kemudian kalian mau ngeluarin alien nah disini ada bacaannya alien checklist kemudian tiktiga ini kasih alien tadi tuh udah Oh kita Oh ya tombolnya Oh Oke selanjutnya kemudian spawn apalagi nih Baikar kemudian stop Hai eh oke kita langsung ke screen Hai screen ini bebas aja terserah kalian ya Hai screen itu Hai nah ini bisa menggunakan ini orang-orang tuh spinning kamera spining kamera maksudnya apa jadi ketika pas ada yang nge-gip klik kemudian tiba-tiba layar monitor kalian itu muter sendiri guys muter sendiri kita ubah ininya tadi itu udah Oh ya P aja lah Hai eh jangan P dong Hai L Hai contohnya kita save kemudian kemudian selanjutnya adalah apalagi ini Hai time nah kalau misalkan mau jadi malam nih nih set time to night kita checklist kemudian kita kasih disini Kak contohnya jangan-jangan 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 J contohnya kita save Oke kemudian selanjutnya adalah weather hujan ya atau salju silahkan tapi aku nggak ngegunain kemudian nah ini dia miss nah yang temen-temen tanyakan black hole tuh Bang gimana caranya nah ini ini ada bacaan black hole teman-teman nah ini dia black hole tarang ketemu kan sekarang nah checklist black hole kemudian titik tiga klik dan disini kalian bisa checklist ikutin aja ya seperti aku ya ini short aja kemudian disini nah kita tentukan apa namanya tombolnya black hole itu B contohnya B kita save oke kemudian black out apalagi kita cari kebawah hmm spawn upo tuh ada juga spawn upo ya vehicle Ryan kemudian oh ini gempa bang gempa yang mana yang ini nih ya earthquake oke gempa kita klik kemudian ini ya checklist short supaya nggak terlalu lama kemudian kita kasih gempa itu G gempa biar nggak lupa ya B itu black hole kita save oke oke nah tinggal kalian terjemahin aja lah yang lainnya ya nah itu kemudian selanjutnya setelah ini ya jangan lupa di save dulu guys ini ada bacaan save nih ini ada bacaan save kita save kita oke nah yang selanjutnya adalah setting ini nih misc kita klik nah ini sangat berpengaruh sekali guys pokoknya ikutin aku ya di sini new effect timer kita bikin 0 kemudian ini bikin 10 aja ini juga 10 oke aku ini checklist oke udah cukup udah seperti ini ya kemudian kalian langsung klik save oke nah kita beres kan nah bagaimana cara menyetting ketik finity nya oke aku kasih tau guys ya kalian selanjutnya buka tigfinity aplikasi tigfinity oke nice wait disini kalian pergi ke action and event disini aku udah bikin ya action and event kemudian aku cantumkan ada 5 karena memang ini belum pro aku contohin salah satunya ya ini yang ubah kendaraan kita kita hapus dulu klik klik new action kemudian kalian tambahkan saja namanya bebas ya kalau aku ubah kendaraan oke setelah itu kalian pergi ke case truck simulate case truck oke kemudian select case truck nah disini guys ya untuk mengubah kendaraan itu tadi apa kita lihat ke settingan ya chaos mode 5 konfigurasinya kita pergi ke effect nah disini remove current vehicle ya kan kalau kendaraan itu inget-inget vehicle berarti di bagian vehicle oke teman-teman nah disini inget-inget kemudian klik u ternyata untuk merubah kendaraan itu u oke kita close kita balik lagi ke infinity kita ketikan huruf u nah inget ini jangan di cap truck ya jangan huruf besar tapi huruf kecil oke untuk disini kadang suka gak muncul kalau menggunakan huruf besar itu tapi gak tau deh mungkin di kalian muncul gitu ya oke selanjutnya ini ya ini di barangkali saja nih ya sebenarnya ini gak di checklist juga aku aman-aman saja sih tapi ini ini di checklist nah ketika pas kalian belum pernah sama sekali menggunakan case truck kalian checklist kemudian nanti akan muncul disuruh mendownload auto it installer nah udah install-install aja langsung next 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 aja udah sampai beres udah kemudian setelah mengetikan ini kemudian kalian save setelah itu ini dibikin 5 detik aja kemudian ini jangan lupa repeat with give combos checklist dan save boom jadilah nah begitupun yang lainnya saya contohkan satu lagi oke kamera motor ini aku hapus dulu kita create new action black hole black hole oke kita pergi ke simulate case truck pilih case truck nah ingat-ingat black hole itu apa tadi tuh saya masih ingat black hole itu B black hole supaya ingat klik B atau ketik B kemudian ini di checklist kemudian di save oke ini jadi 5 kemudian di checklist kita save dan boom satu lagi lah ya satu lagi kita yang teleport kita hapus gempa klik gempa oke kita pilih simulate case truck pilih case truck nya kita cari yang gempa gempa itu tadi di bagian MISC nah bagian sini guys nah earthquake kita klik kemudian G ya ingat-ingat G gempa itu tuh G supaya ini cepet ini cepet oke kemudian kita checklist dan save dan kita bikin 5 dan checklist save oke temen-temen ingat ya semua efek yang udah temen-temen taruh disini usahakan dan upayakan temen-temen hafal oke kenapa karena aplikasi tikfinity ini kadang si spawn ininya apa namanya efeknya itu tidak muncul gitu kan kadang ngebug tapi kadang muncul lagi gitu itu karena beberapa kondisi ya sekarang bayangkan saja ya menggunakan aplikasi tikfinity ini negara dari negara apa saja sih ya kan bukan hanya di Indonesia aja ya kan begitu itulah logikanya kemudian setelah ini kalian langsung masukin aja gifnya ya mau yang mana gifnya tuh oke aku coba nih coba hapus satu kita bikin yang black hole contohnya create new action new event maaf kemudian everyone sending gif ini seperti biasa ya seperti kalau black hole itu agak mahal contohnya yang ini marvelous tuh kemudian save oh sorry black hole kita pilih kita save nice tuh kemudian ini satu lagi yang gempa contohnya create nya event kemudian klik send a gif untuk gempa itu lebih kecil daripada yang tadi contohnya yang ini kemudian pilih gempa dan save oke selesai oke kita tes yang gempa dulu sorry kita tes kita play aja langsung yang gempa dulu ya kita play nah ini lihat delay nya 5 detik guys jadi ketika pas orang nge-gif itu nggak langsung muncul jadi kasih tahu penonton kalian itu mohon maaf kalau nggak langsung muncul ya ini delay nya itu 5 detik teman-teman tuh kadang nggak muncul ya kan gitu si gempa nya tuh muncul oke waduh 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 ini lihat di pojok kanan tuh ada bacaan earthquake ya kan kemudian ada apa tuh namanya ya meninggoy ada waktunya itu kan nah itu tuh waktu atau durasi si gempa tersebut tuh tadi udah aku setting keberapa ya 30 10 ya 10 detik itu 30 detik lupa lagi aku itu tuh ya guys ya jadi gitu ee nanti si gempa ini si gempa si efek ini itu harus hafal shortcutnya gitu antisipasi barangkali si aplikasinya itu ngebug jadi kalian bisa langsung kontrol sendiri gitu kemudian yang selanjutnya itu tadi ya udah beres ya yang selanjutnya adalah bagaimana caranya checkpoint oke checkpoint itu seperti halnya kita sedang melakukan misi itu kan seperti tadi dari map apa namanya map kendaraan kayak tadi itu nah kemudian gagal nah kemudian kalian akan aduh sebentar ini efek gempa nya masih ada kayaknya ini jadi agak ngebug ini sorry guys nah udah ada udah nggak ada nah kalian kan tadi gagal ya meninggoy kemudian kalian balik lagi kesini bang pengen balik lagi kesana dong ke tempat yang tadi jadi nggak harus buka-buka menu menu kemudian teleport tuh lokasinya gitu kan klik nah harus kesini lagi terus teleport seperti itu nah ini caranya adalah sebagai berikut kita lihat nah sini aku akan perlihatkan sesuatu ini namanya setpoint dua file ini kita akan pindahkan kita copy dan simpanku simpen ke ini ya directory GTA kita copy kemudian kita simpannya di sebentar kita lihat kita lihat nah disini guys setpoint ya jadi setelah di copy kita masuk ke script GTA 5 oke aku ulangi lah supaya paham ya aku ulangi supaya paham nah ini setpoint kita block semua klik kanan kemudian copy kemudian kita pergi ke directory GTA kalian disempen dimana ada masuk kalian masuk ke script nah disini klik kanan paste tapi aku udah nih ada dua oke nah namanya setpoint guys oke setelah itu ini defaultnya kalian lihat nih default tombolnya tombol shortcutnya supaya balik lagi itu adalah disini nih confignya nih kita klik kanan disini kemudian edit with notepad kalau aku punya notepad ya klik kita tunggu oh ya teman-teman sambil nunggu teman-teman jangan lupa jangan di skip-skip ya si videonya supaya bener-bener hafal dari awal sampai akhir oke oke nah ini setpoint key here app 11 jadi kalian bisa menentukan titik kalian dimana balik lagi ke tempat itu ke tempat semula pengen dimana nah kalian tekan tombol app 11 di keyboard kalian itu kemudian ketika pas kalian kalah misi seperti tadi tit balik di apa ke bawah ternyata kalian sedang main di map di atas kemudian kalian di kill oleh penonton balik ke bawah ketik tombol K supaya balik lagi ke atas tapi setelah kalian memencet app 11 ini gitu oke dan ini bisa dirubah sebenarnya app 11 nya mau diganti apa tinggal kalian ketik saja klik aja di tombolnya gitu oke selanjutnya kita close dulu kita contohkan aku contohkan ya aku contohkan disini nah ini ya ini oke ini di close dulu nah aku ini udah dapet map ya kan map khusus untuk tracking kayak motor ya buat motor doang kayak parkour tapi parkour motor oke aku pengen ketika pas aku jatuh kemudian aku bisa balik lagi kesini tadi ya udah di install di terapkan di script kita pencet atau tekan F11 klik tuh lihat di pojok kiri bawah lihat dekat patah set point current position nah upayakan sampai ada kata-kata atau kalimat set point current position gitu kemudian setelah itu nah contoh nih contoh aku mau eh ntar dulu aku mau jatuh ya aku mau jatuh pakai motor aku mau jatuh pakai motor ingat tadi F11 dulu nah kalau kalian klik F11 disini berarti nanti akan baliknya kesini gitu kemudian untuk balik lagi kesini kan tekan K ya kan tadi ingat-ingat ya kita berangkat contohnya jatuh nih eh tekan K set tuh lihat ada bacaan di pojok kiri bawah teleport to current set point nah ya kan begitu begitu temen-temen gampang kan jadi memudahkan kita begitu pun kalau misalkan temen-temen nih contoh lari atau ini naik motor contohnya ya terus kesini ai sorry lari 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 ke sini oke kemudian lari nah udah sampai sini aku mau bikin checkpoint berarti kalian tinggal klik F11 di keyboard sampai ada bacaan tuh di pojok kiri bawah lihat you have a upper right and the set point to your current position nah nanti kalau jatuh kalian bakal baliknya kesini contoh aku loncat set k set tuh ya kan jatuhkan nih set eh k eh jatuhkan nice paham ya sampai sini ya temen-temen ya nah bener-bener paham temen-temen ya jika tidak paham silahkan ke temen-temen temen-temen komentar ya isi di kolom komentar kita diskusi di sana atau bisa bergabung di discord ocit grab nanti tinggal cari saja ada di deskripsi oke buat temen-temen yang mau bertanya dan lain sebagainya kemudian itu saja temen-temen sukses selalu buat temen-temen seingat sabar ya temen-temen jika ada masalah apapun pasti akan teratasi semuanya ya hanya butuh waktu saja itu saja temen-temen thank you sukses selalu buat kalian semua semoga mudah-mudahan kalian menjadi streamer yang bener-bener handal dan menghasilkan cuan yang begitu banyak apapun gamenya terima kasih temen-temen itu saja salam sukses untuk kalian semua respect dan salam olahraga boom